Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini tanggal 25 ya? 26, 26 Mei Berarti mudah-mudahan 2 atau 3 hari lagi gajian Ya kita kerja di Arab Saudi Tepatnya di kota Dalam Malam ini saya bukan ngomongin gajian Soalnya kalau gajian ngobrol di deket istri Itu bisa panjang urusannya Kita mau ngobrolin atau saya mau nyampein Terkait dengan kehidupan di kota Dalam Dalam ini kalau yang belum tahu Ibu kota provinsi wilayah timur Arab Saudi Ini kota atau wilayah yang terkenal dengan kaya minyak Banyak perusahaan-perusahaan multinasional disini Selain juga Jubel dan beberapa kota di Arab Saudi bagian barat Di Yanbu Itu juga kota industri Di Dalam juga gak kalah pentingnya Karena disini ada apa namanya Mina Seaport atau pelabuhan internasional Yang biasa mendatangkan barang dari seluruh dunia Maka gak heran perkembangan kota ini sangat pesat Dan banyak warga yang lebih educated Yang lebih terdidik Dan warga sini sendiri orang Saudi Itu sudah gak heran atau gak asing lagi Kalau diajak ngobrol dengan bahasa Inggris Kalau di daerah tertentu atau kota lain di Arab Saudi Jadi mungkin bisa jadi mereka kurang bisa kurang cakep Ngobrol dengan bahasa asing Dan biasanya bahasa Arab pasaran yang bisa kita gunakan Oke kita akan teruskan Apa yang ngobrolin tentang Kota Damam Seluk beluknya Bagaimana suasananya Dan seterusnya Ini kita lagi nunggu lampu Di perempatan jalan 18 kota Damam Nah saya sudah berada di Toko dan restoran Yang satu-satunya di kota Damam Toko Jakarta dan restoran Jakarta juga Pastinya nyediain Makanan mini Indonesia Lagi kosong sepi Ini Muhammad yang jaga Mau masuk apa aja yang dijual disini Oh ntar masker saya ketinggalan di mobil Ambil masker dulu Ayo kita masuk yuk Assalamualaikum Ya kayaknya toko-toko seperti di Indonesia Produk-produk kita juga ada disini Mulai ABC, Ketchup, Saos Ajinomoto, Kamiri Oh ini juga ada bau jengkol deh Kayaknya jual jengkol Mana jengkol Oh ini jengkol ya Berapaan ya Ini apa nih Kuas Kalau kemiri yang mana Ada lagi ya kemiri Ini gula jawa juga ada disini Ini gula jawa kan Mana kemiri Oh segini kemiri ya Kemarin ini dicariin di Bahrain Ada temung terigu Ajinomoto Macam-macam ya Perupuk Sudoharjo Banyak disini Perupuk Emping Molinjo Udang Dan sebagainya Ada produk tahu juga nih Bakso ada gak Mana bakso Oh ini bakso nih Udang remon Udang remon Wah ada ambing melinjo ni Mau coba Oh ada kerupuk Kerupuk bawang ni Ini siapunya nih Cak gundul Kerupuk singkong ni Ini boleh lah Kerupuk singkong ni Ada orang ginang Oh komplit juga disini Produk cak gundul Melinjo pedas Kerupuk bawang Emping Ada kuping gajah Rangginang lokal Kempe Kerupi cempe Ini orang ginangnya cak gundul Ada kerupi cempe kriuk Cak gundul juga Tapi harganya pasti beda ya Sama yang dibungkus biasa Oh ini juga ada kerupuk tahu Masya Allah komplit juga nih Udah lama gak pernah kesini Nah ini yang permane kita relaksa Ini saya punya Ada blue band Ada apa yang namanya Apa namanya Meses ya Meses warna-warni Marjan Ini koktel dari Thailand ini Ini Vina Indonesia ya Oh ada sambal terasi Barangkali ada yang mau dibawain Sambal terasinya ada dua macem ya Ulek sama sambal terasi Abisin Biar ada merk Oh iya Ada pelangkaling gak ini Tulur asin Ini kolangkaling Sari kelapa murni ini Oh Coconut Coconut paper Tango ada BK ini Indonesia juga nih Ini pandan buat Apa ini pewarna ya Nutrigel Indonesia Satelit ini agar-agar Sari wangi Tongji Ini apa yang Sekarang Sekali lagi pokoknya Kalau produk makanan Indonesia Jangan salah beli Yang tepat Kayak disini Di toko Indonesia Yang cuma satu-satunya Di kota Daman Produk Indonesia Berjubal disini Macem-macem Banyak Pas Adhan Isya Di masjid Kedengaran suara adhan Biasanya Kalau adhan Dulu-dulu ya Sangat tertib Dan cerempak Toko-toko Semua Komersial area Pada tutup Cuma sekarang Mereka agak longgar Jadi ada yang buka Tapi masih Rata-rata masih pada tutup sih Seperti yang Arjen kayak gini nih Apotek Pembensin Sebagian buka Tapi sebagian banyak juga Sebagian besar ya Di antara ciri khasnya Kota Daman Atau secara umum Di kota-kota Arab Saudi Apa ya Ini Kamera alat jalanan Jadi Di sini Kalau di Indonesia Udah mulai berjalan kan Ada kamera Yang memantau Kecepatan maksimal Kendaraan Melaju-laju kendaraan Ini 80 Jadi kalau di atas 80 km per jam Kita bakal Dijepret Dan Akan menjadi Pelanggaran Dan akci bayar Melalui Rekening Jadi kita bayarnya lewat online Terus Sirikas yang lain nih Yang harus saya kasih tau Banyak Buku dental tuh Banyak Banyak Klinik Apa namanya Dokter gigi Kalau di Indonesia kan jarang ya Kalau di sini Saya dengar cerita dari Bidan Eh bukan Bidan Dari perawat Yang pernah diwawancarain Di Hasa itu Jadi penyakit gigi ini Udah bukan penyakit Orang miskin Banyak orang kaya di sini Yang ternyata Kena sakit gigi Karena kebiasaannya Gak kayak di Indonesia Indonesia kan masih banyak Yang sikat gigian ya Orang di sini kayaknya Males ya Gak terbiasa mungkin Adatnya pakai siwak itu Atau yang lainnya Dan siwak juga bisa Ngebersihin sebenarnya Nah terus ada lagi yang Saya ingin ceritain Khasnya di sini Di setiap perempatan Di kota saya tinggal ini Itu selalu aja tuh Ada huruf M Yang seperti itu tuh Logo apa itu Logo McDonald Itu di setiap perempatan Ada McCafe-nya sekarang Itu selalu aja Ada toko Tempat Atau dibuka Gray McDonald Hampir di setiap perempatan Dan ada McCafe sekarang Mereka-mereka ini buat Ngofi-ngofi Mainan dengan anak-anak Juga di situ Saya ingin ngasih tau juga Ini salah satu Cafe yang menjadi Franchise-nya lokal Kayan Tabangnya di mana-mana itu Selain itu Ada juga restoran Yang gak kalah Ramen-nya Sebagai franchise lokal di sini Yang merajai Kulinier di Saudi Ini dia Abu Hilal Mulai kita tutup ya Soalnya Azza Nisha Jadi rambunya dimasihin Tapi masih ada yang beli sih Dalam Melayani Masih melayani ini Lagi Salah satu ciri khas yang Biasa kita dapatkan di Kota Arab Saudi Terutama yang di dalam sini Ini nih Ada toko yang namanya Bukan Aishos Aishos juga termasuk Tapi yang lebih gede sampingnya Betul As'ar Apa ini? Ini toko yang Jual semua produk Murah meriah Pastinya Dari produk Cina Dan itu Macem-macem Semgalah kebutuhan kita Dari A sampai Z Itu bisa ada di situ Ini salah satu restorannya Saya suka Kenapa? Karena Rotinya yang khas Kalau di Indonesia disebutnya kabab Kalau di sini Namanya swarma Tuh Lihat tuh Ini daging Kabab Transformer Ada yang lebih gede lagi Cek di sini Masya Allah Nanti diris-iris Dimasukin ke roti Sama kentang Sama saus Sama mayonnaise Jadinya kayak gitu tuh ya Dibungkus Dan rotinya khas Buat sendiri rotinya di situ Ada mesinnya Yuk kita masuk Mungkin dirham baharan Fulis ma dirham baharan mungkin Baharan Masih Alas Saya ada Saru khabir wahid Masakir wahid Masakir wahid Masakir wahid Masakir Kamu? Laiting 19 19 Yes Jadi yang Masakir 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 Oke Yang gede 7 Oh yang gede 12 Yang kecil 7 Saya pesannya 2 Kecil dan besar Saru khabir itu yang Big Jumbo Kita tunggu Hasilnya Paling 10 menitan lah Soalnya ngantri Ayo mahal Video Nah itu yang bikin rotinya Seperti sana Bikin sendiri Olahan sendiri Jadi khas Rotinya khas banget Akhirnya setelah nunggu 10 menit Dapat juga Yang gede Satu Yang kecil Satu Oke Kita pulang Di depan saya ini Hotel Windham Ini Hotel Bintang 4 Di sampingnya ada Lulu Mall Ini juga Hypermarketnya milik orang Kerala India Pintu keempat ya Apa yang ingin saya ceritain Kalau kita ke mall Seperti itu ya Itu kan mallnya ya Tapi kita mau ke Pakiran mobilnya Dan yang Pasti tidak sama ya Berbeda dengan Indonesia Adalah Parkir untuk Untuk parkir di mall Seperti Lulu Mall tadi itu Nah ini sekarang kita mau ke sana Ke lokasi parkirnya Tidak ada Tiket Gak ada yang jagain Gak ada tukang parkirnya Gratis Kau lihat ada tulisannya kan Baca pelan-pelan Yuk kita buka Banyak kelihatan Nah ini Artinya free Nah kita masuk sini Untuk parkir Alhamdulillah Gak dipungut biaya Se-real Satu pun Se-perak Put Se-bilangan Put Ini kita masuk ke area parkir yang Gratis Bukan berbayar Bayangkan kalau di Indonesia Satu jamnya di mall Itu seperti di Jakarta Bisa 4.000 itu per jamnya Di sini Alhamdulillah Kita bisa gratis Bisa milih tempat Dimana saja Tinggal kita parkir Dimana ya Enaknya ya Mau ke mall kan Saya mau ke masjid dulu Ini udah ke Dekat kasirnya aja Nanti saya jangkaki disini Biar nanti barangnya Gak repot bawa Nah Lihat deh Parkirannya luas kan Juga yang senengnya Disini saya ini Kalau kita ke mall Ada masjidnya yang enak Carpetnya empuk Sejuk asinya Kita parkir Disini Yang ada kasir Supaya nanti pas keluar Barangnya gak terlalu berat bawa Gak terlalu jauh maksudnya Gak ada tukang parkir yang ngejagain Kita bisa bebas diparkir dimana aja Saya ambil yang disini aja Dekat pintu masuk dan keluar Oke kita parkir dulu Dan saya mau ke shop Lagi diskon bawang 1,95 real Dari 4,45 Penggemar bawang Lagi berpesta Diskonnya Dekedian Mangga juga diskon Terong Ada 3,76 real Oke Pisang juga lagi diskon Anggur juga diskon Kayaknya lagi boleh diskon nih Setengah harga Oh ini judulnya Kingdom of Mango Lagi diskon Mangga Di dulu ya Masya Allah wanginya Mantap Boleh boleh nih coba Sudah ada yang dipotongin How much this? No no this one You have one? This one only sample Oh sample Mango Ya man Calabachor One mean Paris Try this sample This is the mango yaman 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 This one? Yes The red one Kita coba tryo Mango yaman Mango yaman This one ya Ayo bapak This one Oke Emang lagi pesta mangga nih Semuanya diskon Dan tadi saya coba manis banget tuh Boleh deh Boleh deh Setengah harga ya Ya karena tadi dicoba Diteksternya enak Manis Saya beli 2 kg-an Lumayan dah Ini kacang-kacangan juga Keliatannya lagi diskon Ya kan lagi diskon Setengah harga nih Lumayan nih Kurma juga Manis Ini kacang-kacangan Ini pistachio Amerika Ini kesukaan saya nih Masih harganya masih lumayan sih Dari 59-an Ini 50 Lumayan Masih Tapi ada sih Lumayan lah diskonnya Daripada lumayan kan Meskipun masih mahal ya Bagi kantong kita yang gak terbiasa Beli kacang-kacangan Silahkan datang ke lulu ya Kalau mau Nah ini kacang yang kalian mahal Masadamia spicy Cheese Gak mahal Paling enak soalnya rasanya nih Biasanya dimix Yang mix Itu ada disini 81 Selesai misi kita Keliling Gak keliling sih Cuma Ketoko Jakarta Kemal lulu sekarang Ini belanjaannya Ada yang lulu Ada yang dari toko Jakarta Sekarang kita tes Bayar gak Keluar dari tempat parkiran ini Karena parkiran ini Kalau di Indonesia Kita otomatis Berbayar Kalau di Jakarta Sudah sampai 4 ribuan Sampai 6 ribu Per jam Disini Saya ingin buktiin Nih Saya ingin tunjukin exit Makroj Tuh Gak ada yang Ngarik tiket Gak ada yang minta tiket Dan gak ada tukang parkir yang Minta duit bayar Biaya parkir Alhamdulillah Terbukti gratis ya Alhamdulillah Langsung keluar Free parking Oke Madam Mau makan apa Taka Diper Rip Bidgin Terima kasih Halt